Hai, siapa sukses? Kembali ketemu dengan saya, Didi Siddhartha. Hari ini, saya akan membahas topik yang sangat luar biasa penting untuk Anda, ya, terkait dengan gimana caranya bayar pajak lebih murah daripada tarif setengah persen untuk UMKM, setelah yang satu ini. Audio Jungle Oke guys, hari ini saya akan membahas topik terkait dengan strategi atau langkah Anda bisa bayar pajak lebih murah, ya, tapi hari ini saya nggak ngajarin Anda untuk lari dari pajak, ya, saya nggak ngajarin Anda untuk menjari pajak, ya, jadi jangan salah kapra, ya. Saya melihat daripada aturan yang bisa Anda gunakan supaya kalian juga bisa bayar pajaknya lebih murah, Nah, itu yang paling penting, ya. Nah, by the way, sebelum saya ingin jelaskan lebih lanjut, saya ingin tahu nih, teman-teman yang saat ini sudah lapor pajak dengan benar siapa? Yuk, yang sudah lapor pajak benar, yuk silahkan komen di bawah, ya. Kalau yang belum juga boleh komen di bawah, belum, Pak, gitu ya. Tapi mungkin teman-teman takut kali, gitu ya, kalau ngomong belum, dari sama petugas pajak, gitu ya. Nggak, 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 ya. Tapi saya yakin dan percaya hari ini Anda nonton video ini karena Anda ingin belajar supaya Anda bisa lapor pajaknya lebih baik. Nggak gitu, ya. Anda ingin bisa lapor pajaknya lebih baik meskipun dengan kondisi aturan pemerintah yang, ya, bagi sebagian orang ada yang ngomong nggak fair, ada yang sudah ngomong fair, ya. Tapi percayalah saya, teman-teman, bahwa apa kondisi yang sekarang kita apapun peraturannya, ya. Karena kita adalah warga negara Indonesia, ya, maka mau nggak mau kita mesti ikut aturan, ya. Jadi entah Anda mau komplain atau nggak komplain itu hak Anda, tapi tetap peraturan itu berlaku, ya. Jadi Anda, saya sarankan, yuk sekarang belajar, ya. Jadi bukan melihat dari sudut pandang yang jelek, tapi kita belajar supaya Anda lebih ngerti bagaimana Anda bisa menikmati perpajakanan dengan baik, ya. Nah, so, topik hari ini terkait dengan strategi untuk mendapatkan tarif pajak lebih murah daripada tarif pajak UMKM setengah persen. Ini dikarenakan ada beberapa teman yang sering komentar di YouTube, ya, di komen. Beliau, mereka mengatakan bahwa mereka kerepotan untuk menggunakan tarif setengah persen, ya. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang menggunakan tarif setengah persen mungkin lebih happy, ada yang sudah happy, ya. Saya ingin tahu, ada yang sudah menggunakan tarif setengah persen belum? Kalau sudah, komen ya di bawah, ya, sudah, Kak, sudah menggunakan, gitu, ya. Atau Anda sudah pakai tarif final juga, komentar aja, saya biar ngerti kondisinya kalian seperti apa. Nah, tapi gini, ada sebagian orang yang merasa happy ketika mendapatkan tarif setengah persen. Ada yang merasa happy, ya. Kenapa? Karena mereka mungkin secara profit, ya, terutama profit kotornya, itu cukup besar. Ya, rata-rata mereka yang happy itu profit kotornya biasanya di atas 5 persen, biasanya, gitu ya. Jadi, mereka punya profit kotornya 10 persen, 15 persen, 25 persen, gitu ya. Nah, mereka akan lebih happy menggunakan tarif pasak UMKM setengah persen. Ya, karena setengah persen itu hitungannya dari omset, ya. Dari omset, setengah persen dikarenakan omset tinggal itu pasak yang akan dibayar, ya. Nah, mereka mikir, oke, ya murah ini toh, uang aku untungnya bisa lebih besar, ya. Kalau misalnya dihitung dari untung kan mungkin lebih besar, gitu, pasaknya. Karena sebenarnya kalau Anda ada dua, jadi gini, perhitungan pasak itu ada beberapa model, ya. Ada yang dihitung daripada omset, ya, untuk UMKM tadi, ya, 0,5 persen digalikan omset. Itu khusus untuk teman-teman yang sebagai pengusaha UMKM, ya, di mana Anda punya, apa namanya, omsetnya di bawah 4,8 M per tahun. Di bawah 4,8 M per tahun, Anda masih punya hak menggunakan itu. Dan, Anda perlu tahu juga, kalau di video-video yang sebelumnya, saya sempat sejelaskan bahwa itu ada masa berlakunya. Ya, jadi bukan seterusnya Anda bisa pakai. Itu ada masa berlakunya Anda masih boleh menggunakan tarif UMKM, ya. Nah, tarif yang lain, selain tarif UMKM, kalau misalnya Anda di atas 4,8 M per tahun, Anda bisa menggunakan tarif normal, ya. Nah, tarif normal ini digunakan untuk apa? Untuk yang Anda, misalnya, kan ada beberapa macam, ya, Anda sebagai pribadika, atau Anda sebagai badan usaha. Ya, kalau badan usaha itu CV, atau PT, atau PT per orang, itu badan usaha. Nah, kalau dari pribadi, itu Anda akan dikenakan tarif pajak progresif daripada keuntungan Anda. Ya, progresifnya itu 5%, 15%, 25%, 30%, sampai 35% tarifnya yang paling tinggi. Ya, itu dari keuntungan. Oke, tapi kalau dari CV, PT, atau PT per orang, itu tarifnya adalah 22%, ya, 22% daripada keuntungan. Ya, bedanya lumayan. 22% sama 35%. Ya, jadi kalau teman-teman yang pandai melihat itu, biasanya kalau sudah mulai gede omsetnya, sudah mulai naik omsetnya, nah, mereka harus mulai berpikir, supaya bisa menggantikan badan pribadi tadi, ya, NPW pribadi tadi, yang tarifnya gede sekali, 35%, di-switch ke NPWP, badan usaha, PT, atau CV tadi. Ya, karena tarifnya lebih murah. Nah, itu kurang lebih Anda tahu, ya. Oh, cara ngitungnya gitu, ada yang tarif normal, yang dari keuntungan, sekian persen tadi. Ada yang tarif UMKM, ya, sebesar setengah persen dikalikan omset. Nah, kalau Anda punya keuntungan yang cukup besar, seringkali pakai tarif UMKM akan lebih murah. Ya, contoh, Anda punya omset 1 miliar. Ya, 1 miliar kalau dikalikan setengah persen, berarti kira-kira berapa? Maka, keuntungan, maka pasak Anda adalah cuma 5 juta per tahun, dengan omset 1 miliar. Ya, itu kalau Anda pakai tarif UMKM. Tapi, kalau misal saja Anda pakai tarif yang normal, bukan dihitung dari keuntungan. Misal, Anda punya omset 1 miliar, nih. Ya, terus anggap saja keuntungan Anda adalah 20%. Ya, maka keuntungan Anda adalah 200 juta. Benar ya, keuntungan Anda adalah 200 juta. Nah, 200 juta ini, teman-teman, itu dikalikan tarif tadi. Apakah sebagai tarif progresif, ataukah tarif yang flat punya CV atau PT? Nah, misal saja, saya kalik, misal saja Anda sebagai CV atau PT, Anda tarifnya 22%. Ya, 22%. Ini sambil saya ngitung, ini di kalkulator saya. Nah, maka kalau Anda 200 juta keuntungan, dan Anda kena tarif 22%, apabila Anda PT CV atau PT perorangan pun, maka Anda harus bayar setahunnya adalah 44 juta. Ya, benar ya, sambil Anda ngitung tuh, biar benar atau enggak, Anda biar tahu. Ya, nah, berarti, tarif setengah persen tadi, akan lebih murah daripada tarif yang normal. Nah, jadi Anda pasti akan lebih milih yang setengah persen. Ya, kalau Anda punya profitnya cukup tebal margin Anda. Ya, sampai sini clear ya. Kalau enggak clear, teman-teman, boleh komen di bawah. Ya, kalau kesulitan saya enggak reply-reply, teman-teman, boleh follow saya di Instagram, kalian boleh DM di Instagram. Mungkin saya reply-nya juga lebih cepat. Ya, tapi saya akan coba semaksimal mungkin, karena, apa, bentuknya juga dengan jadwal yang cukup tight ya. Saya akan coba reply, teman-teman, ataupun admin akan reply. Nah, sampai sini ya, clear. Nah, setelah itu, teman-teman, pertanyaannya, kalau Anda punya margin tebal, kemungkinan besar, Anda akan lebih murah bayar pakai tarif UMKM. Ya, tapi, kalau teman-teman punya margin tipis, nah, ini problem nih, karena kemarin banyak yang DM, marginnya mereka tipis. Contoh, Anda jualan counter handphone, ya, yang jualan pulsa, entah itu pulsa handphone, entah itu tokan listrik, entah itu macam-macam. Pokoknya hubungannya ada sama kepulsaan gitu ya. Nah, by the way, untuk untung-untungnya, apa, bidang-bidang jualan seperti itu, itu untungnya biasanya tipis. ladang untungnya 1%, 2%, 3%, jarang, yang sampai 10%, enggak pernah, enggak pernah. Mereka untungnya tipis banget. Nah, begitu anggap aja mereka untungnya 2%, mereka dipotong setengah persen, itu sakitnya di sini, teman-teman. Ya, sakit banget gitu ya, karena untungnya mereka tipis. Apalagi kalau untungnya 1%, teman-teman. Untungnya 1%, dipotong setengah persen, berarti setengah persen penghasilan Anda itu buat bayar pajak. Ya, nah, itu akhirnya enggak fair. Oke, maka dalam posisi ini, teman-teman, Anda bisa mengajukan itu untuk menggunakan tarif normal. Nah, ini yang menarik. Kenapa saya ngomong judulnya, Anda bisa bayar lebih murah daripada tarif UMKM? Bisa, tapi dalam kondisi tertentu. Ya, seperti kondisi ini adalah, kalau Anda punya margin yang tipis. Ya, kalau saya boleh kategorikan, margin di bawah setengah persen, ini margin yang perlu untuk berpikir. Sorry, margin di bawah 5% ya, di bawah 5% marginnya. Ya, itu perlu berpikir, apakah saya perlu menggunakan UMKM? Ataukah, saya perlu menggunakan tarif normal? Ya, tapi kalau dari hitung-hitungan saya, seringkali Anda harus pindah ke tarif normal. Ya, nah, ini yang perlu Anda pikirkan. Nah, contoh perhitungannya gimana? Misal, Anda punya 1 miliar ini tadi ya, kalau Anda bayar setengah persen, maka Anda bayar 5 juta. Ya, sedangkan Anda punya keuntungan, dan anggap saja keuntungannya cuma 2% teman-teman. Ya, 1 miliar untungnya 2% atau enggak usah lah, untungnya agak tinggi dikit lah. Untungnya misalnya 3% lah gitu ya. Nah, nah, 3% lah gitu ya, misalnya 3% gitu ya, 3%. Anda, 3% berarti berapa? 1 miliar, 30 juta. Ya, nah, untuk ini teman-teman, kalau Anda sebagai CV, ya, maka Anda harus, CV atau PT ya, Anda harus bayar pencek 22%, ya, kalau 30 juta, dikalikan 22%, Anda bayarnya 6 juta, akan lebih mahal tentunya, daripada UMKM. Tapi, kalau Anda misal saja sebagai pribadi, ya, Anda masih kena tarif yang 5%, ya, 5% masih an, 30 juta masih 5%, berarti berapa bayar pajaknya? Cuma 1 juta, Ya, dalam posisi ini, memang Anda harus hitung-hitung dulu, ya, memang ini perlu, mungkin bagi Anda sedikit ribet, ya, tapi percayalah saya, Anda perlu knowledge untuk ini, ya, maka saya sering sharing di Youtube, tentang pajak, karena saya yakin dan percaya, teman-teman banyak yang, nggak ngerti, ya, terkait dengan pencekkan. tapi dengan ini Anda harus tahu, oh, ternyata, kalau saya mau ngambil tarif yang lebih murah, dengan UMKM tadi, atau nggak UMKM, saya pilih yang nggak UMKM, kalau, saya punya profitnya tipis, plus, saya lebih baik pakai tarif yang perorangan, daripada tarif yang, PT dan CV, ya, nah, dalam posisi ini teman-teman, teman-teman tetap harus menyelenggarakan pembukuan, ya, atau bisa juga, kalau teman-teman cocok nih ya, Anda boleh juga menggunakan cara perhitungan norma, ya, itu juga bisa melakukan. Nah, by the way, teman-teman, untuk Anda bisa memahami semua ini, saya ingin dan percaya, dalam satu video Youtube ini, mungkin Anda pusing, ya, nggak langsung Anda bisa langsung ngerti, ya, untuk teman-teman, kami sudah siapkan, sudah siapkan pelatihan pajak lengkap, namanya Mahir Pajak UMKM 21 hari, teman-teman tinggal belajar, ya, very-very cheap untuk Anda bisa ngerti soal perpajakan, tapi yang paling penting adalah apa? Anda nggak sampai salah ngitung pajak Anda, ya, sekian teman-teman, apabila Anda merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman Anda yang lain, supaya banyak orang yang dapat manfaat, ya, banyak terberkati dengan konten ini, ya, buat teman-teman yang juga happy, silakan subscribe dan like video ini, supaya juga bisa terus dapatkan konten dari saya, gitu ya teman-teman ya, selalu sukses, selalu sehat, dan selalu semangat, buat teman-teman sekalian, bye-bye, selamat menikmati selamat menikmati